Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah tablet ini beneran punya RAM 4GB dan memori internal 128GB? Jawabannya adalah Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bosgi Youtube Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja Dan selalu semangat ya, karena saya juga lagi semangat nih hari ini Karena teman-teman udah banyak yang ngejawab pertanyaan kemarin Yang dimana saya nanya HP pertama kalian itu apa aja nih? Nah, terus banyak dari teman-teman yang menjawab HP pertama itu Waduh, udah jadul banget Seperti misalnya Asia Hidayah Dan ganti ke Nokia Nah, itu kan langsung ketahuan tuh umurnya berapa Terus ada yang katanya Nokia jadul Nah, iya kan? Nokia kan memang jadul semua Kalau yang dulu, ya kalau sekarang kan udah jarang banget yang pake Tapi, nah terus ada yang bilang kalau HPnya tuh Advan S7A Terus ada lagi yang bilang kalau HPnya Redmi 4A Jadi, memang masih banyak juga ya Anak-anak jaman sekarang Tapi, ya kalau kita lihat dari komentar-komentar ini Dan dari handphonenya pertama kali Kayaknya memang udah lebih banyak yang udah tua deh Ya, sama seperti saya yang waktu itu handphone pertama saya tuh Merknya Alcatel Wah, mungkin ada yang nggak tau deh itu merk apa Nah, sekarang saya mau nanya nih untuk video berikut Temen-temen pas dulu sekolah Yang sering dijajanin pas pulang sekolah itu apa aja sih? Langsung aja komentar di bawah ya Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut ke videonya Nah, sekarang saya mau ngebahas atau mau unboxing nih Satu tablet dari merk apa ya ini? Z-Finer Ini sebenernya requestan dari temen-temen juga Dan saya sebenernya agak ragu ya waktu ngebeli barang ini Karena deskripsinya tuh barang ini RAM 6GB dan memory 128GB ya Dengan harga tau nggak berapa? 1.700.000 aja Jadi, saya agak ragu Tapi, ya ternyata banyak yang udah testify di Tokopedia-nya Jadi, langsung saya beli aja Nah, sekarang kita langsung aja buka barangnya Karena ini nggak kesegel lagi Saya kemarin pas mau ngebuka plastikannya yang dari Tokopedia Ternyata udah nggak kesegel sama sekali Jadi, ini dia barangnya temen-temen Oh iya, by the way Hampir lupa disini kita dapet ini ya Ini pas saya beli dapet juga case-nya Sebenernya sih bonus yang lumayan Tapi, ya mau diapain? Nah, untuk tabletnya tuh Tabletnya tuh standar banget deh temen-temen Ini dia Eps, ini langsung aja saya singkirin kali ya Nah, di bagian belakangnya tuh hanya kayak gini aja Hitam, nggak ada apa-apa Nah, bahkan kayak barang bekas lagi Mungkin ini lem aja ya Nanti kita bakal coba bersihin Nah Hitam, nggak ada apa-apa nih disini Mereknya nggak ada Apa-apa juga nggak ada Jadi, kayak tablet-tablet-tablet yang nggak jelas Gimana? Menurut temen-temen Iya kan? Aduh, ini kok susah fokus sih Dari tadi Ntar Nah Tapi bagian depannya sih Ya kayak tablet biasa Apalagi kita udah dapet anti-gores gratisan Ntar-tar Ini fokusnya kok lari-lari ya Nah, jadi Coba saya buka dulu aja Anti-gores gratisannya Kita coba Aduh, yang kayak gini nih Agak Nah Oke Ini dapet anti-gores gratisan sih Nah, abis itu Coba deh Kita cek Apa aja yang ada dalam dosnya Saya sih Sampai sekarang Memang ragu Dan Nah Temen-temen bisa lihat disini Aksesorisnya aja Dibungkus kayak gini Ini tablet yang di Apa ya Nah Ini ada Kabel OTG Micro USB to USB Ini tuh kayak tablet yang di Masukin secara ilegal Nah, disini ada kabel Untuk ngecas Micro USB to USB juga Abis itu Loh, ini stylus ya Lah iya Ini stylus Stylus jadul yang pake Eee Point yang halus Yang Warnanya juga Norak Nah, abis itu Ada Kepala charger Yang gak ada USB-nya Jadi kepala chargernya tuh Kayak handphone jadul banget AC adapter Jadi aksesorisnya ini tuh Kayak Bukan aksesoris asli juga Nah, abis itu Ada Panduan penggunaan Tablet komputer User manual Nah Ini sih standar Nah, terakhir kita dapet Anti gores Kaca Oh, bukan kaca Oh, bukan kaca, ini plastik sih Atau kaca ya Ya, ini kayak tempered glass gitu sih kayaknya Cuman Ya, tempered glass ini Lebih tebel Oke, pas Berarti memang tempered glass untuk ini Tapi gak ada potongan untuk kamera Dan terakhir Dapet anti gores gratisan lagi Yang plastik Bentar Nah, jadi banyak banget anti goresnya Udah ada yang kepasang Udah ada yang gratis Udah ada yang tempered glass gratisan Jadi, untuk kelengkapannya sih Hanya itu aja Tapi yang bikin bingung Aksesorisnya tuh kayak Barang ilegal semua Oke, jadi ini dia tabletnya Kita coba nyalakan sekarang Wah, disitu kelihatan saya tuh Wah, tablet Mediatek Ini fokusnya kemana ya Nah, kalau tombol sih Disini ada tombol-tombol Power dan volume Di bagian sini ada Gak ada apa-apa Di bagian bawah dan atas juga Gak ada apa-apa Jadi, kayaknya tablet ini tuh Memang dioperasikan secara horizontal Lebih ke horizontal deh Soalnya tombol-tombolnya ada disini Dan bukan kayak gini Kameranya juga disini Nah, oke Langsung kebuka Cukup smooth sih Oke, teman-teman Jadi, ini dia tampilan awal Dari tablet si Finer ini Sorry ya Ada yang kekat Karena tadi ada difficulty sebentar Ada yang bunyi-bunyi di bawah Dan masuk ke videonya Oke Kalau saya lihat si awalnya Ini tuh kayak tablet yang aneh Bikin kaget juga sih Karena Dia tuh Ternyata Kalau kita coba cek RAM-nya Saya kan beli kemarin yang 4GB Per enam empat nih Terus Disini Memori Ternyata memori yang Kepasang memang 64GB Terus Rom-nya Atau penyimpanannya Bentar Salah 64GB Terpakai 1,42GB Dari 60GB Tapi ada lagi MicroSD yang kepasang Nah, ini Info aja ya Ini bukan microSD saya Dan Kayaknya ada microSD deh Emang ada microSD Bentar Bentar Ini Ah, jelek banget Nanti dibersihin deh Ini ada slotnya disini Ini slotnya Dibukanya juga Nggak terlalu susah kok Nah Disini ada memori Ini temen-temen Yang udah kepasang MicroSD Dan seharusnya Ini 64GB ya Nah, abis ini Saya akan coba Taruhin File video Yang video-video Youtube itu Video mentahnya Gede-gede banget Apa memang Bisa masuk Sampai 120GB Ya, kalau bisa masuk sih Berarti memorinya Drill ya Untuk RAM-nya juga Kita akan coba Cek pake AIDA lagi Dan Akan di Tes pake Antutu Dan segala macem Saya juga akan Tes Nonton Netflix Jadi temen-temen Akan lihat Bagus atau enggak Tablet ini Untuk dipake Entertainment Soalnya kayaknya Kalau saya Nggak salah sih Tablet ini tuh Memang Lebih Bagusnya Atau mungkin Kayaknya disaranin Dipake secara Horizontal Soalnya Tombolnya Ada disini Semua Tombol power Dan Tombol volume Ada disini Ini Jack 3,5mm Rasanya Terus Disini Kameranya disini Kamera belakang Disini Udah Itu aja Merak tablet ini Juga enggak ada Yang tau deh Disini Disini sih Enggak ada merknya Dan Kita akan coba Main game Siapa tau Masih bisa Soalnya Tabletnya ini Android 7 Masih Semoga masih bisa lah ya Nah Kalau Kalau tentang Ponselnya Mana ya Octa-core 2.0 Gigahertz Screennya sih Udah 1280 X800 Dan Memang sih Layarnya ini Masih lumayan lah Enggak terlalu Bagus Enggak juga Terlalu jelek Oke Langsung aja Kita coba Instalin Beberapa aplikasi Dan Udah gitu aja Kali ya Dan Coba cek Antutu Dan main game Juga nonton Lanjut Oke temen-temen Jadi Setelah saya Cobain Tablet ini Beberapa saat Dan juga Dan juga saya installin Beberapa aplikasi Seperti misalnya Free Fire Antutu Mobile Legends Dan Netflix Nah jadi begini Banyak banget yang bikin bingung Soal tablet ini Pertama Kita coba lihat Ke file manager Disini Penyimpanannya Total kapasitas 60 GB Dan kapasitas kosongnya Itu 39 GB Nah itu internal ya Terus kartu SD 36 GB Yang kosong Dan totalnya 62 GB Nah jadi Setelah saya copy In file Gak bisa masuk Sebanyak itu Temen-temen Nah Dan Coba kita lihat Disini Tadi Lihat ya Kalau kapasitas kosongnya Itu 36 GB Dan disini Nah Disini Juga masih tertulis 39 GB Yang kosong Internal Dan External 36 GB Hanya aja Saya udah gak bisa Copy file masuk Kedalam memorinya Itu yang tersisa Hanya 200 MB aja Begitu juga Memori eksternalnya Saya udah gak bisa Akses lagi Dari komputer Tapi kalau copy file masuk Dari tabletnya sih Masih bisa Jadi Untuk menjawab pertanyaan Apakah tablet ini Beneran punya RAM 4 GB Dan memori internal 128 GB Jawabannya Adalah Tidak Simple banget sih Sebenernya Tapi Ya memang Begitulah adanya Memang Memorinya tuh Enggak sebanyak itu Temen-temen Dan Saya udah coba Udah berapa kali Coba sih Sebenernya Tapi memorinya tuh Selalu error Pas Memori eksternalnya Selalu error Pas saya coba Copy file Lebih dari 30 GB Tadi Nah Untuk memori internalnya Sendiri Itu mentok Di 10 GB Jadi Asumsi saya sih Ini memori internalnya Memang hanya 16 GB Aja Nah Sekarang Saya udah coba juga Download Netflix Dan Coba nonton film Sebenernya Untuk kualitasnya Masih oke Oke aja Jadi Seperti kayak gini Masih Ini gak keliatan Apa-apa ya Coba diterangin lagi Sedikit Nah Untuk layarnya Memang gak terlalu terang ya Kalau kita lihat Jadi Agak Kurang bagus Nah Kayak gini Coba Nah Tapi masih Oke lah Hanya aja Yang kurang oke Itu speakernya Speakernya Kayak gini Coba didengar Gimana Speakernya Itu Ya Saya sih Menyarankan Memaksimalkan Penggunaan Jack 3,5 mm Nya aja Dan Untuk main game Sendiri Saya belum coba Karena Agak Sulit juga Tadi Tadi Saya udah Coba ini Itu Dan Banyak Yang gagal Dan Untuk Antutu Saya gak bisa Install 3D Bench nya Jadi Tablet ini tuh Aneh banget Hanya aja Untuk harga 1,7 juta Gimana ya Untuk Entertainment sih Masih oke Banget Untuk Anak Oke Banget Tapi Tapi Kalau kita Pakai Main Sendiri Ya Ini Untuk Memorinya aja Udah Palsu Saya rasa Untuk RAM nya Juga Palsu Sampai sekarang Sampai disini Saya belum bisa Pastikan Ini beneran Asli Apa enggak Jadi Ya Gitu Sih Jadi Apakah Teman-teman Sampai sekarang Masih mau tau Lebih lanjut Soal tablet ini Langsung aja Komentar di bawah Apakah saya harus Bikin reviewnya Ataupun Enggak usah kali ya Karena Pertanyaannya sih Cukup menjawab Sampai disini Tablet ini Penuh dengan Kepalsuan dan Kebohongan Tapi Memang Masih Oke Aja sih Saya enggak bilang Tablet ini jelek banget Enggak Hanya aja Penuh dengan Palsu Gitu Jadi Untuk Misalnya Nonton Netflix nih Lancar-lancar aja Enggak nge-lag sama sekali Masih bisa juga Dipakai nonton Hanya aja Speakernya Enggak bagus Terus Kalau dipakai Kayak gini-gini Juga Masih lancar Tapi Ramnya Kayaknya Enggak real 4GB Gitu juga Dengan memori Penyimpanannya Yang Ya Gitu lah Oke deh Jadi Mungkin Ya gimana ya Untuk feel pegangannya Masih oke-oke aja Dan Saya masih merasa Ini Masih enak Dipegang Hanya aja Memang Layarnya tuh Kurang terang Dan kayaknya Ini udah pake Panel IPS deh Kameranya sih Tadi saya udah coba Dan kayaknya Apa perlu Saya tampilin Coba deh Terakhir Nih Nih Fokusnya juga Enggak bisa nih Enggak mau Pilihan fokus Oke Jadi udah Segitu aja Pembahasan Untuk tablet Let's see finder 10 inci ini Kalau kalian Suka dengan video ini Langsung aja Hajar tombol like Dan Kalau belum subscribe Langsung aja subscribe Misalnya kalian mau Ada video reviewnya Langsung aja juga Comment di bawah Dan tekan tombol loncengnya ya Supaya kalau ada video baru dari saya Kalian akan langsung Dapet notifikasinya Dan kalau kalian gak suka dengan video ini Ya langsung aja lah Kalian tau harus ngapain Dan Kalau gitu Saya Felix Unduriri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye